Hai YouTube friends welcome back to my channel dan hari ini aku akan kasih tips buat kalian yang udah beli foundation tapi ternyata shade nya tuh salah nggak tahu kegelapan atau mungkin malah keterangan ini banyak banget di request di asap maupun di YouTube aku jadi aku akan bikinin tips buat kalian so stay tune sebelumnya kalau kalian mau tahu tips gimana caranya nemuin foundation shade yang tepat buat kalian kalian bisa nonton video foundation rutin aku yang akan aku link di bawah somewhere here dan di card di sini kalau kalian nontonnya lewat handphone dan juga kalian bisa pakai Temptalia.com itu dia punya foundation matrix jadi dia bisa ada kuisnya gitu untuk nentuin foundation shade apa kira-kira yang cocok sama skin tone kalian so ya test dah sekarang aku punya dua foundation yang satu warnanya itu keterangan ini adalah Revlon Colorstay yang nomor 220 natural beige dan ini terlalu pink dan terlalu terang buat aku sedangkan ini Maybelline Fit Me yang original ini nomor 225 dan ini kegelapan buat kulit aku so kita mulai dari sisi yang terang grup jadi seperti yang kalian bisa lihat sebelah sini aku itu lebih terang daripada warna kulit natural aku jadi yang akan aku lakuin adalah aku akan ambil concealer yang warnanya itu sama-sama kulit aku jadi aku nggak bakal highlight terlalu banyak lagi karena memang warnanya ini udah keterangan gitu jadi aku pakai concealer itu bukan buat highlight tapi cuman untuk conceal dark circle aja ini LA girl pore conceal yang warnanya creamy beige oke sekarang aku akan set semuanya menggunakan powder kalian bisa pakai beda kapan aja yang kalian punya yang penting warnanya itu lebih gelap daripada warna foundation tadi kalau warnanya keterangan juga sama aja bohong kalian bakal jadi keliatan kayak mayat sekarang aku akan pakai bronzer di bagian luar dari muka aku bronzer ini bukan contour powder jadi fungsinya bukan buat tirus atau untuk contour tapi lebih untuk kasih warna di wajahku karena tadi agak pucat jadi aku pakai bronzer ini supaya warna kulit aku lebih gelap jadinya enggak keterangan gitu and then ya kalau kalian udah bisa lihat perbedaannya sekarang warnanya udah hampir sama dengan warna natural kulit aku sekarang aku cuma tinggal pakai blush supaya lebih fresh lagi keliatannya dan kalau emang kalian mau kalian bisa contour setelah ini hari ini aku lagi nggak mau contour jadi aku akan highlight aja sekarang kita akan pindah ke sisi yang sebelah sini dan disini aku akan pakai foundation yang warnanya terlalu gelap yaitu yang tadi Maybelline ini tips pertama dari aku adalah untuk mencampur foundation kamu yang tadi terlalu gelap dengan emm pelembab kamu yang warnanya putih putih jadinya kan warnanya jadi lebih muda cuman kalau kamu campur dengan pelembab coverage nya juga jadi lebih tipis karena kamu kayak ngelarutin foundation kamu menggunakan pelembab itu tapi yang kali ini aku akan demonstrasiin ke kalian tips kalau kalian tuh bener-bener nggak punya foundation atau base lain yang warnanya lebih muda misalnya kalian cuma punya satu foundation dan kebetulan itu warnanya terlalu gelap ini yang akan aku kasih tipsnya buat kalian pertama untuk foundation yang terlalu gelap adalah dengan menggunakan concealer yang warnanya itu lebih terang daripada kulit kalian kira-kira dua shades lebih terang dan yang aku pakai sekarang adalah dari Maybelline ini Age Rewinder Dark Circled Eraser yang warnanya neutralizer dan aku akan pakai ini untuk highlight setelah itu kalian akan set semuanya menggunakan powder yang warnanya itu lebih terang daripada warna kulit kalian dan foundationnya selesai sekarang aku akan selesain semua makeup aku dan aku akan balik lagi oke setelah aku lihat-lihat bagian yang sini malah jadi lebih gelap daripada yang sini karena aku nggak pakai bronzer jadi aku akan tambahin bronzer tapi sedikit aja karena cuma beda sedikit kalau misalnya aku terlalu banyak nanti malah yang ini jadi terlalu gelap oke sekarang kedua sisi dari wajah aku udah lebih sama dan udah match sama leher dan badan aku so ya kayak gitu tips dari aku kalau video ini ngebantu please klik like subscribe ke aku kalau misalnya kalian belum subscribe and I see you guys on my next video bye bye packagingnya sleek banget black dan ada kayak logo Sephora nya typical Sephora banget black and white biasanya dan aku lagi bingung ini bukanya gimana oke bukanya gampang cuma tinggal di gituin doang ternyata nah ini warnanya untuk tahu review dan swatchesnya kalian bisa klik link dibawah ke blog aku karena aku akan review disana ya 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 ya